Gai Kindo Indonesia International Auto Show, Gias, 2023 menjadi awal partisipasi bagi produsen otomotif asal Tiongkok, Neta diajang otomotif tahunan tersebut. Neta mengusung tema trendy minimalis yang diklaim cocok untuk anak-anak muda. Hal tersebut dinyatakan Product Planning Manager PT Neta Auto Indonesia, Jordi Angkawi Jaja Dibut Neta Pameran Gias 2023, AIS, BSD, Tangerang, Jumat, 11 Agustus 2023. Dalam pameran tersebut, Neta memamerkan beberapa mobil listrik, satu di antaranya yang siap dipesan, yaitu Neta V. Neta V memiliki kapasitas baterai yang mampu bertahan untuk jarak tempuh sejauh 401 km. Mobil sedan tersebut juga telah menggunakan sistem fast charging, sehingga para pengguna tidak perlu lama menunggu untuk pengisian ulang baterai. Mobil tersebut dijual seharga Rp379 juta, OTR. Namun, para pembeli harus bersabar untuk menunggu mobil tersebut dimiliki setelah dipesan. Peresmian mobil tersebut dilakukan pada Oktober 2023 mendatang yang juga merupakan penyerahan mobil tersebut untuk pertama kalinya kepada pembeli. Pembeli 2023 ini, Neta sendiri kita membawa tiga produk line-up. Jadi yang pertama itu ada sedan kita, Neta S, lalu SUV Neta U, dan juga crossover Neta V. Dan untuk bootnya sendiri, kita itu musuh gaya trendy minimalis ya. Jadi cocok untuk anak buda yang desainnya minimalis dan juga menawarkan teknologi-teknologi terbaru. Yang ready untuk dibeli saat ini ada di belakang saya, itu Neta V. Jadi saat ini ditawarkan satu varian dengan harga Rp379 juta on the road. Bisa dijelaskan sedikit, apa khususnya untuk Neta V? Oke, kalau untuk Neta V ini, saat ini untuk secara dimensi dia panjangnya di 4.000 mm. Dan untuk tenaga serta torsi di angka 95 PS serta torsinya 150 Nm. Untuk jarak tempuh bisa ditempuh sejauh 401 km. Dan pengecasan juga sudah mendukung fast charging. Jadi buat customer yang ingin membeli, saat ini kita sedang pre-booking. Dan nanti officially kita akan launch Neta V ini di bulan Oktober. Sekaligus juga di delivery pertama juga di bulan Oktober. Ini yang kita jual itu hanya Neta V saja saat ini. Jadi untuk Neta S dan Neta U, saat ini kita display saja. Terima kasih telah menonton!